Oke guys, kali ini kita pengen ngomong ya Dari mana datangnya Anxiety Dan bagaimana cara kamu Menghilangkan tersebut Stay disini aja bersama saya, Eric Wibo Di channel saya yang akan ngebahas soal masalah-masalah kamu Dan masalah-masalah Kejiwaan kamu dan bagaimana caranya kamu bisa hidup Dengan lebih oke Sip Oke guys, keempat Tempat Anxiety nongol yang Mungkin PCG tergatau ya Saya dapet dari buku How to Rewire Your Brain Dan saya gabungin dengan buku ISP Dan saya gabungin dari beberapa-beberapa literatur lainnya Oke, saya disimpulkan Empat tempat datangnya Anxiety adalah Nomor satu, dari Frontal Loop Disini, disini ya Ini saya kasih gambarnya Nomor dua, dari Amigdala Di dalam sini, Amigdala Itu tuh di bawah dalamnya otak kecil Yang ketiga adalah dari God God itu Do you have God? Misalnya lo punya nyali apa enggak Atau lo punya lambung apa enggak Lo punya kekuatan yang kena apa enggak God itu bagian tubuh Yang bereaksi di saat kamu emosi Jadi kalau kamu kesedih Bagian tubuh sini Yang Kayak gitu, yang berasa aneh Kalau kamu jatuh cinta There's a butterfly in my stomach Nah, itu God Satu lagi Dari Sixth Sense Yaitu dari ISP kamu Jadi dari samping Oke Kalau dari Frontal Loop Biasanya merindingnya itu Dari bawah ke atas Kalau dari Amigdala Biasanya dari bawah ke atas Kalau dari tengah Biasanya tengahnya yang enggak nyaman Dan kalau dari ISP Biasanya dari samping yang enggak nyaman Samping-samping Sekililing Kita tuh enggak nyaman Oke Sekarang saya kasih tauin Alasannya dulu Kenapa Oke Daerah sini disebut Frontal Cortex Ya guys Frontal Cortex Itu tempat kita mikir Biasanya Anxiety datang dari Frontal Cortex Itu biasanya berupa Sebuah pemikiran Jadi kamu mikir dulu Sesuatu yang Kamu enggak suka Atau kamu ketakutan akan Suatu hal yang belum terjadi Itu disebabkan oleh Frontal Cortex Jadi kita mikir Kita mikir Baru kita kena Anxiety Dari situ datang Anxiety Terus yang kedua adalah Amigdala Amigdala di dalam sini Itu adalah sebuah Apa ya Gara-gara Amigdala Kita bisa hidup sampai zaman sekarang Dari zaman dinosaurus Sampai sekarang Kita bisa hidup gara-gara Si Amigdala ini Karena Amigdala ini Mempunyai Kemampuan Untuk melindungi kita Dari bahaya Tiba-tiba ada Atau ada singa Keluar Kamu enggak langsung mikir Amigdala kamu langsung lari Langsung Kabur aja dulu Kabur dulu Baru mikir nanti Nah itu Amigdala Jadi kamu enggak sempat mikir Dia langsung bertindak Itu Amigdala Dan itu yang ngebuatin Kalau itu ada error Di situ Berarti kamu ngerasa Anxiety setiap saat Kamu ngerasa What's going on with me I feel dread I feel I'm going to die Dan gue enggak tahu Mesti ngapain Nah itu dari Amigdala Jadi lo enggak mikir Apa-apa Tiba-tiba lo Lagi nonton TV Atau lagi Sama teman-teman lo Tiba-tiba Langsung Gue kenapa nih Gue kenapa nih Gitu Amigdala itu biasanya Yang kena itu Biasanya pertama kali Panic attack Atau panic disorder Jadi Panic disorder itu Orang yang sering terkena Panic attack Disebut panic disorder ya Awalnya gara-gara Si Amigdalanya Error Oke Terus yang ketiga Dari gut Dari gut itu adalah Dari sini Dari lambung Kalau saya bilang Dari lambung Dari sini Pokoknya kalau Ini tengah sini Pencernaan kenapa-kenapa Ini kesini Gak enak Kesini gak enak Kesamping gak enak Ke belakang Kesini juga gak enak guys Yang terakhir adalah ISP ISP itu tuh gelombang Jadi manusia tuh punya gelombang ya guys Jadi sekitar segini gitu Jadi dia punya kayak gelombang Field gitu Yang bisa untuk Mengatur Suhu Atau mengatur Ada orang deket Jadi kalau kamu ngobrol Kan sama orang segini ya Jika kamu ngobrol Sama orang yang maju Likit segini Ini akan ngebuat Kamu gak nyaman kan Karena dia melanggar Six cents kamu gitu Atau Magnetic field area Atau saya sebut ISP deh ya Karena melanggar Area kamu gitu Nah itu juga bisa terkena Anxiety Kenapa Gara-garanya gini Emang semua orang punya Six cents Punya indera Yang untuk merasakan Di sekitarnya gitu ya Itu emang udah gift Dari senanya guys Jadi Apa ya Kita bagi orang-orang Insiety Yang udah terlalu lama Kita kan melatih diri kita Untuk khawatir Di semua hal Khawatir di semua saat Khawatir untuk Di beberapa waktu Yang lama Jadi itu Tanpa sengaja Kita melatih Electric field kita Indera ke enam kita Untuk lebih sensitif lagi Terhadap bahaya Padahal emang gak ada bahaya Cuman karena kita Tanpa sengaja Melatih hal tersebut Jadinya seperti itu guys Ya kamu jadi Terlalu sensitif Gitu Atau bisa dibilang nanti Spasmophobia Spasmophobia itu Sebuah ketakutan Akan mahluk halus Atau akan mahluk kasat mata Nah itu biasanya disebabkan oleh Si ESP nya ini yang error Gitu Jadi emang kan mungkin Di beberapa kepercayaan agama ya Banyak yang Mempercayai bahwa Ada mahluk lain Selain manusia Yang hidup berdampingan dengan kita Dimana kalau dia lewat Sama kayak manusia lewat ya Manusia lewat Sama kayak kamu lagi makan Makan lah Makan di cafe Setidak-tiba ada cowok ganteng Masuk Terus kamu kayak berhenti makan Terus kamu ngeliatin dia gitu Orang siapa ya Dia lewat Yaudah udah lagi makan Kenapa? Karena fieldnya si cowok ganteng itu Mengganggu kamu Mengganggu field kamu Akhirnya terjadi bentrokan Dan kamu ngeliat Apa sih? Itu yang normal Yang gak normal adalah Kamu Saking sensitifnya Kamu bisa merasakan setan lewat Jadi ada jin lewat Kamu gak ngeliat Cuman kamu merasa Apaan sih? Ada apa sih? Ada apa sih? Gitu Nah itu ngebuat kamu Anxiety juga guys Itu ngebuat kamu Anxiety juga Dan itu yang mesti Dihilangkan gitu ya Maksudnya Bedain sama anak indigo Anak indigo Sudah dari lahir Mereka sudah bisa ngeliat Jadi mereka sudah bisa Karena terbiasa Kalau kamu kan baru-baru Jadi akhirnya anxiety Oke Nah caranya gimana? Jadi kamu mesti tentuin dulu Anxiety kamu dari mana? Baru kamu hilangin Kayak gitu ya Apakah dari pemikiran? Jika memang Kalau kamu sering mikir ke depan Takut akan sesuatu hal Yang belum terjadi Atau yang akan terjadi Atau yang belum terjadi Tapi frontalub kamu salah Untuk caranya Membenarkan frontalub Adalah Dengan terapi kognitif Atau Ada yang disebut Kognitif behavior therapy Ada yang namanya DBT Ada yang bilang NLP Neural linguistic program Ada yang bilang Pake Metode-metode seperti itulah Intinya Merubah pola pikir Gitu oke Dan yang kedua Gue ngebet dulu Dan yang kedua adalah Kamu merubah dengan cara Stress response kamu Karena Yang ngebikin ini aktif Adalah Saat kamu menerima Stress Dan response kamu Terhadap stress itu gimana? Kalau itu gak dirubah Kamu akan tetap Anxiety Tetap anxiety Tetap anxiety Dan seterusnya guys Itu yang penting Itu yang mesti dirubah Makanya saya bilang Pola pikir Perlu dirubah Jika kamu Anxiety nya berasal dari Frontal cortex Oke Untuk yang kedua Untuk yang amygdala Itu biasanya Dia datangnya tiba-tiba Jadi gak ada kenapa-kenapa Terus tiba-tiba kamu Ngerasa feeling down Atau feeling dread Atau tiba-tiba Gue kenapa nih Gue kayak Something bad gonna happen Padahal gue gak mikir apa-apa Rik Tiba-tiba aja Dan namun gue fine-fine aja Tapi tiba-tiba aja Gue begitu Nah itu kemungkinan Nah amygdala ini tuh Seperti 50% lah Kemungkinan Anxiety itu datang dari amygdala Kalau amygdala yang rusak Atau yang error Bukan rusak Sorry Error Itu berarti Kamu punya Cara Seperti Breathing teknik Yang seperti saya ngajarin tadi ya Cara ngatur nafas Cara Ngebuat diri kamu sendiri Relax gitu Dengan atur nafas Yang seperti Oum Nonton videonya disini Oum Oke Nah abis itu kamu Harus lagi mengatur Kapan kamu relax Jadi kamu gak boleh terlalu tegang terus Karena kalau terlalu tegang terus Amygdala kamu terus berfungsi Jadi dia macam-macam juga diliatin gitu Padahal gak penting Kedua Muscle relaxation Ketiga Relaxation Jadi relaxin semua badan kamu Dan feeling kamu Dan keempat Sorry guys Olahraga Karena kalau amygdala udah error Berarti ada kimia yang error Dan cara membenarkan kimia di otak yang error Vitamin yang terbaik adalah Olahraga Serius Olahraga aja udah naikin serotonin Endorfin Dan lain-lain Oke Kita masuk ke selanjutnya Yaitu dari God Nah kalau dari God ini Ya itu Kamu harus merubah pola makan kamu Kamu harus jaga pola hidup kamu Karena ini badan Jadi Dari badan kumatnya Kalau kumatnya dari badan Yang kamu merubah adalah Cara Merubah pola hidup Merubah pola makan Dan Balik lagi guys Sorry Olahraga Dan sekali lagi Relaksasi Ini juga penting Karena Kamu gak boleh Biarin tubuh kamu Tegang Terus Menerus Berjam-jam Berhari-hari Berbulan-bulan Itu akan ngebuat Apa ya Hormon stres Kortisol kamu Naik tinggi Dan ngerusak badan kamu Kemana-mana gitu ya Oke Terus yang terakhir Dari ISP Dari ISP itu Yang kamu lakukan adalah Gini Ini yang saya bilang Di step Sebelumnya ya Saya pernah ngomong ini Di step 19 Apa ya Orang yang sedih itu Ngerasa seperti dia hidup Di rumah angker Ya seperti itu Karena ISP itu Ya dia kayak kemana-mana Kayak dia ngerasa hidup Di rumah angker Walaupun dia ke mall Rame Walaupun dia ke tempat publik Tapi dia ngerasa Seperti dia hidup Di rumah angker Yaitu ISP nya dia itu Bener-bener sensitif banget Jadi ada orang lewat pun Dia langsung Wah siapa tuh Gue gak Gak secure disini Dan dia selalu merasa Insecure Atau balik lagi Ke yang tadi Ditambah peka Sama Makhluk kasat mata Itu lebih parah lagi ya Karena di semua tempat Ada makhluk tersebut Dan Mereka sering berkeliaran Gitu ya Dan kalau dia lewat Nyentuh aura kamu Itu pasti Apaan tuh gitu Gimana caranya Caranya adalah Begini Kamu terlalu lama Kamu terlalu lama Di daerah Anxiety kamu Kamu terlalu lama Di dalam rumah kamu Jadi kamu harus keluar Kamu harus keluar rumah Bersama orang-orang yang Sayang sama kamu Jadi kamu mendapatkan Rasa kasih sayang Dari temen-temen kamu Jadi kamu keluar Sama temen-temen kamu Itu ngilangin ISP kamu guys Jadi ISP kamu lebih lunak Jadi gak terlalu tugang banget gitu Jadi istilahnya tuh Radarnya dikecilin gitu Gak yang Radarnya kemana-mana gitu Jadi kecel Temen-temen kamu datang Kamu ketawa-ketawa bareng Atau tetangga kamu Atau saudara kamu Atau orang tua kamu sendiri Yang menurut kamu Kamu nyaman sama dia Yang menurut kamu Kamu merasa disayangi oleh mereka Kamu harus sering Dekat-dekat dengan mereka Karena kamu akan merasa Kenyamanan mereka Kamu akan menyerap Kasih sayang mereka Gitu Itu yang gunanya Untuk menetralkan Si Indrakenami ini Terus yang kedua Karena kamu sering Seperti di dalam rumah Angker Berarti kamu harus ke Tempat ibadah Oke Kamu harus ke tempat ibadah Kamu harus ke masjid Kamu harus ke gereja Dan kamu rasakan Aura di dalam tempat ibadah tersebut Dan itu aura yang baik Aura yang positif Bukan aura yang negatif Yang sering kamu rasakan Setiap hari di rumah Dan yang terakhir Kamu harus keluar rumah Makanya sibilang berkali-kali Keluar rumah Keluar rumah Keluar rumah Kamu keluar rumah Kamu akan melihat kehidupan baru Di sana Kamu akan ketemu Energi baru Kamu akan ketemu Suasana baru Suasana baru Yang merubah Si six sense kamu ini Menjadi netral lagi Jadi yang tadinya Udah hitam banget Udah negatif banget Jadi kayak netral lagi Gitu Dan yang terakhir adalah Jauhi Kesendirian Jadi jangan sendiri Berdua Terus Bertiga Terus Berdua Atau bertiga Atau berdua Atau bertiga Sampai Indrakenam kamu Membaik Oke Kenapa sih Kayak gitu Jadi gini Jadi mungkin awalnya Kamu kena anxiety Mungkin dari lambung Mungkin dari otak Mungkin dari amigdala Cuman jika itu Berada bersama kamu Berbulan-bulan Six sense kamu bisa kena Oke Terus saya ulangin lagi Dan saya ulangin lagi Terakhir Biasanya Frontal contract Cortex Itu kamu merindingnya Dari atas Dari atas ke bawah Merinding Kalau amigdala Biasanya dari bawah ke atas Biasanya dari bumbung sini Naik langsung Ke atas Merindingnya Oke Terus kalau perut Biasanya emang perut Di tengah-tengah Di tengah-tengah sini Mengungung Terus kamu ngerasa Nggak nyaman Dan akhirnya NCT keluar Terus yang satu lagi Kamu dari semuanya Kamu langsung merinding Semuanya Tiba-tiba merinding Tanpa sadar Atau bulu kedu kamu Kamu berdiri Segala macem Nah itu karena ESP kamu Terlalu sensitif Oke Gue harap Lu pada ngerti ya Dari cara-cara Kayak gini ya guys ya Dan inilah mengapa Gue Sempat kolaborasi Ke indigo traveler Segala macem Terus gue juga ada Di video gue Yang cara anak indigo Menghilangkan NCT Seperti ini ya Karena Menurut gue Jika itu Jika kamu terus-menerus Merasa kecemasan Berbulan-bulan Otomatis Kamu akan melatih Six cents kamu Tanpa kamu sadari Oke Stay disini aja Stay cool-cool Kalo bagi yang suka video ini Like Biar saya tau Kalo kamu suka video kayak gini Dan saya akan buat Video yang kayak gini terus Oke Stay cool-cool Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax